kondisi level rupiah terhadap dolar pada perdagangan hari ini ya di rentang 16.100an ke atas begitu. Apakah ini memang sebetulnya sudah mencerminkan kondisi yang ada saat ini? Yaitu tadi seperti Anda sampaikan kondisi perekonomian di Amerika Serikat dan juga kondisi geopolitik di Timur Tengah. Karena sebelumnya ketika kita berbicara di sebelum periode lebaran begitu banyak yang memprediksi bahwa sebetulnya rupiah tidak akan menyentuh level 16.000. Tapi kita lihat kondisi hari ini di 16.100. Seperti apa tanggapan dari Anda Pak David? Ya mungkin saya agak berbeda dengan analis lain ya. Saya memang sebelum lebaran bahkan beberapa bulan dulu melihat rupiah itu relatif terlampau kuat. Jadi agak sedikit over value kalau kita perhatikan. Kalau kita hitung secara fundamental kita memang mata uangnya melemahnya hanya tipis ya sekitaran 3 persen. Walaupun sekarang mungkin sudah sekitaran 5 persen kelemahannya. Nah ini jauh sekali dengan emerging market lain yang sudah melemah cukup tajam ya. Bahkan yang Jepang itu kan sudah lebih dari 10 persen kelemahannya. Ini bahkan sebelum serangan Iran yang terhadap Israel ya. Dan juga mata uang emerging market negara-negara peers kita ya. Tibet terus juga termasuk yuan ya yang melemahnya juga cukup drastis. Jadi kita perhatikan memang trendnya untuk mata uang regional itu memang melemah terhadap US dollar akhir-akhir ini. Dan rupiah sebenarnya masih salah satu yang terkuat ya. Jadi memang saya sudah melihat ada kemungkinan kearah di atas 16.000. Jadi memang patokannya jangan kembali level yang Mbak Ifai ya tapi tetap kepada persentase pelemahan seberapa besar dibandingkan dengan emerging market yang lain. Dan sejauh ini saya melihat bahwa mata uang kita ini masih relatif cukup bersaing lah dibandingkan dengan mata uang lain. Walaupun memang trendnya masih dalam tekanan ya semua mata uang sekarang terhadap US dollar. Karena US dollar-nya juga kita lihat dari US dollar index itu menguatnya sudah lebih dari 5 persen ya sejak awal tahun. Sehingga mata uang yang lakan yang kuat seperti euro dan juga IAN Jepang itu melemah cukup drastis terhadap US dollar sejauh ini. Baik, baik. Tadi Anda tekankan begitu ya patokannya adalah kepada persentase jangan kepada level. Tapi saya akan tetap tanyakan ke level Pak David begitu apakah memang rupiah mungkin kita lihat hari ini begitu tadi di 16.180. Apakah ada potensi rupiah masih akan melemah lebih dalam lagi mungkin di 16.200 atau bahkan di 16.300 potensinya seperti apa Pak David? Ya kemungkinan overshoot bisa saja ya karena memang market ini kan tadinya libur dan ini coba mempris-in perkembangan selama satu minggu terakhir ya. Dan walaupun kita lihat sekarang sudah cukup tenang ya market juga kita lihat harga minyak relatif stabil dan juga indeks dolar juga sebenarnya relatif stabil ya. Karena tadi saya melihat sudah mempris-in. Tapi yang paling dikhawatirkan memang kalau terjadi eskalasi lebih lanjut. Ini yang belum di-pris-in oleh pasar ya. Jadi bagaimana apakah Israel akan melakukan serangan balasan misalnya ini jadi pertanyaan. Dan skalanya seberapa besar dan kapan ini juga jadi pertanyaan. Yang kedua reaksi dari Iran setelah misalnya Israel melakukan serangan balasan. Yang paling dikhawatirkan oleh pasar sebenarnya itu kalau selat hormus itu kan kita tahu lebih dari 50% lalu lintas minyak itu melalui selat tersebut. Dan Iran ini adalah penghasil minyak keempat terbesar di dunia. Dan ini tentu akan membuat harga minyak luar biasa naik kalau misalnya ada reaksi yang cukup signifikan dari Iran. Ini yang paling kita khawatirkan. Namun sejauh ini kita tahu kan US juga akan menghadapi election. Kita harap dari pihak Amerika Serikat juga akan ada tekanan terhadapi Israel sehingga juga tidak terjadi eskalasi yang lebih signifikan lagi ke depannya. Sehingga ke depan rupiah maupun juga harga minyak bisa relatif lebih stabil. Baik, Baik. Baik, nah kemudian tadi kita berbicara mungkin tadi Anda juga menyebutkan bahwa sebetulnya untuk yen pelemahannya ini cenderung lebih dalam ketimpang rupiah ketika kita komparasikan dengan dolar Amerika Serikat. Nah kemudian di satu sisi apa yang menjadikan yen menurut Anda ini pelemahannya lebih dalam? Apakah memang dari kebijakan bank sentral BIOG? Begitu dan di satu sisi juga ketika kita melihat mungkin kebijakan dari Bank Indonesia sendiri seperti apa di tengah kondisi yang ada saat ini Pak David? Ya untuk Jepang memang kecenderungannya memang ekonominya kita lihat BOJ juga cenderung melihat inflasi ya. Inflasi di Jepang ini relatif masih relatif tinggi dan juga ekonominya sebenarnya belum terlalu robas ya. Jadi pengaruh kebijakan AKP memang ada. Tapi secara struktural memang ekonomi Jepang ini kurang bersaing dibandingkan misalnya China ataupun Korea terakhir-akhir ini ya. Sehingga memang bagi mereka mata uang yen yang lemah itu buat mereka itu cukup menguntungkan. Ya karena mereka bersaing juga dari sisi harga ya. Jadi kalau kita perhatikan kalau yen menlemah artinya juga yuan juga tidak ingin terlalu kuat mata uangnya. Jadi juga kita perhatikan juga kecenderungannya untuk yuan melemah ya. Jadi memang ada persaingan regional juga karena mereka adalah negara-negara penghasil produk-produk manufaktur juga ya. Jadi faktor kurs atau faktor harga buat produk mereka juga ini sangat penting. Jadi saya pikir kalau untuk Indonesia memang ada pengaruh positif dari sisi kemungkinan kenaikan harga komoditas yang lain seperti misalnya batubara, CPO, dan mineral. Tapi persoalannya kalau harga minyak naiknya lebih tinggi daripada produk-produk yang kita ekspor tadi ya seperti si batubara dan juga mineral ini jadi masalah ya. Jadi trade balance kita mungkin akan terpengaruh. Karena kemungkinan bisa saja minyak overshoot walaupun tadi diikuti ya juga oleh kenaikan harga komoditas yang lain. Jadi kita tahu kan minyak ini kita net oil importer Mbak Ifa. Baik.